Ada bagian daripada upaya agar supaya masyarakat bisa mudah mengakses, dia tidak perlu apalagi di masa pandemi. Saya kira ini adalah yang paling tepat sekali. Karena ketika kita harus menangkap perusahaan, perusahaan kita tutup. Kami biasanya juga mendorong program literasi keluarga di rumah. Kami di rekanan institusi bahan profesi Jawa Barat juga mendorong agar setiap rumah itu memiliki pojok baca. Jadi ada perusahaan di keluarga, harus mulai dari keluarga dulu. Nah, tapi karena kondisi seperti ini, sehingga ini banyak sekali kan perusahaan-perusahaan yang tutup, bahkan juga koleca juga sempat beberapa waktu ini tidak bisa berfungsi secara optimis. Satu-satunya cara adalah diperlucinnya, saya berharap juga upaya ini bisa dilakukan oleh masyarakat lainnya, di mana beberapa berada di Jawa semakin banyak buku-buku yang dihadirkan. Kemudian juga apa lagi? Jadi kami itu juga melihat bahwa ada permasalahan dari sisi ketika orang meminjam buku ke perusahaan, itu males mengembalikan. Sehingga kita juga punya program namanya Makan Jengkol. Jadi Makan Jengkol ini adalah singkatan juga, mari antar jemput buku dengan kolaborasi. Jadi kita bekerjasama dengan transportasi online, sehingga itu solusi. Mereka pun punya pendapatan, kemudian juga ada yang juga sangat bisa bersaing. Jadi banyak sekali yang dilakukan, termasuk juga kita kuatkan kolaborasi dengan seluruh BBM, penggiat di masyarakat, termasuk juga para duta-duta baca di 27 kembang Bupate. Sehingga begitu bisa menghadirkan kebanyakan yang banyak bagi masyarakat. Tidak mudah tentu saja, Kak Tani, karena kita berkembangan dengan teknologi juga saat ini, termasuk juga dengan situasi pandemi, jadi saya kira kita memang harus selesai, tidak bisa seberian. Oke. Wah Bunda, banyak sekali ada selain kolecer, candil, ada Makan Jengkol. Pakai istilah-istilah yang familiar dengan masyarakat ya Bunda, inovatif dan kreatif sekali. Bunda, tadi selain yang sudah Bunda jelaskan, adakah upaya-upaya untuk menjaga hidupnya literasi, agar tidak mati suri selama pandemi ini, terlebih untuk anak usia dini yang kolaborasi dengan lintas pemangku kepentingan Bunda. Barangkali juga ada peran-peran yang swasta ataupun masyarakat sipil di situ. Ya, Kak Tani, memang saya sebagiannya juga bisa menjadi khawatir begitu terkait dengan perkembangan anak-anak di, khususnya di pendidikan anak usia dini begitu. Karena para orang tua sekarang rasanya enggan begitu untuk menyekolahkan anak. Sehubungan dengan ketika mereka menyekolahkan anak, mereka sampaikan ke proses secara langsung begitu ya. Mereka menyekolahkan anak ke sebuah sekolah, misalkan anak ke paut, mereka kan tetap tidak boleh datang ke sekolah kesempatan. Jadi, harus melakukannya dengan cara jarak jauh begitu ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, itu buat mereka agak rekod. Pertama, mereka harus keluar buah, kemudian juga mereka harus mendampingi terus. Namanya juga anak-anak balita ya begitu. Tapi, harus didampingi terus. Nah, jadi memang PR kita bagaimana supaya terus menghadirkan, dilihat literasi itu bagi seluruh anak-anak kita. Serakanya apa yang kami lakukan dengan memberikan dorongan tua untuk mendongeng. Kita lakukan berbagai upaya termasuk kita kerjasama juga dengan Himpau di IGPKI dan lain sebagainya. Membuat pembalomba, gerakan-gerakan, webinar dan lain-lain. Termasuk juga, selain lomba mendongeng begitu ya, kami juga mendorong para guru paut untuk menghasilkan karya. Jadi, beberapa kali kegiatan literasi kami adalah justru untuk mendorong para guru dan orang tua untuk menghasilkan karyanya sendiri begitu. Jadi, saya bangga ketika bahkan sekarang anak-anak SD pun sudah mulai mereka menghasilkan karya didorong oleh para guru-gurunya. Oleh karena ini sekali untuk dilakukan. Nah, selesai juga, tadi saya buat lagu ya. Jadi, saya memahami apa yang disampaikan oleh tadi, Sofi, bahwa literasi itu adalah luas sekalipun calisan. Kalau saya baca, literasi ini adalah sendiri membaca kata dan membaca dunia. Jadi, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan masuk ke dalam kognisi kita secara kognisi dan juga nanti masuk lebih tinggi dari kognisi itu sehingga mampu masing-masing jiwa itu menghasilkan karya. Saya kira itu satu hal yang menurut saya patut kita dorong semikian rupa. Nah, sehingga itu yang penting untuk kita bahwa webinar-webinar, kegiatan-kegiatan juga dihadirkan termasuk bagaimana lomba yang secara luas bisa mengembangkan kreativitas anak dan orang tua termasuk pendidik. Jadi, hadirlah lagu-lagu, ajakan-ajakan membaca, ajakan-ajakan kemudian ibu mereka untuk berkarya di rumah dengan cara apapun. Jadi, saya kira itu baik sekali. Dan kami, Kak Tani, di Coba Barat itu kami punya pokja bunda paut yang mungkin belum merata ya di seluruh Indonesia. Dan kami dengan bangga menyampaikan bahwa pokja bunda paut ini juga memiliki program untuk memberikan pebekalan lebih dalam terkait dengan pengenalan literasi ini. Baik kepada para bunda paut di 27 kota kebupaten maupun para orang tua. Dan para mitra, kustakawan, kustakawati itu kami berukuran untuk jemput bola. Jadi, kami melakukan kunjungan setiap minggu sekali di tempat yang setakati dan membaca bersama. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kak Pandu. Tapi beginilah yang harus kita lakukan adalah saling di inspirasi. Jadi, saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari kota kabupaten di seluruh Indonesia. Kami buat programnya sesuai dengan kalau mungkin budaya lokal di Bawah Barat itu sendiri. Saya berharap mudah-mudahan dengan sedikit kita lakukan ini juga akan memberikan kondasi yang baik bagi tadi ya, hadirkan generasi masa depan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Begitu, Kak Pandu. Wah, luar biasa. Jadi, aksinya nyata untuk diri sendiri terus memacu diri untuk memajukan ilmu pengetahuan, sibuk sekolah, kemudian dalam kesibukan menjalani hari-hari sebagai bunda paut dan bunda literasi Jawa Barat juga. Bunda Cinta, boleh mungkin bunda menyampaikan bila ada harapan dan inspirasi yang ingin dibagi kepada para narasumber, juga para pemirsa di rumah. Silahkan. Kalau dari saya begini, Kak Tani, dan mungkin juga para orang tua yang hadir di tempat ini, kita tahu bahwa anak adalah peniru ulum. Anak itu peniru ulum. Jadi, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Budaya literasi itu tidak hadir dari sesuatu yang diturunkan. Bukan karena genetik dan sebagainya. Sehingga ketika mereka gemar membaca, itu karena mereka melihat lingkungannya, termasuk orang tua ini. Ketika orang tua gemar membaca, anak itu akan demikian. Oleh karena jadilah kita semua, termasuk saya, kenapa saya terus-menerus belajar, karena saya terpacu oleh anak-anak saya. Ketika mereka belajar, saya pun harus belajar. Ketika mereka lebih tinggi ilmunya, dengan segala tantangan yang berbeda, saya pun harus sama mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi, tidak boleh ada satupun manusia yang merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Bahkan kalau perlumah, sampai S5, S6, S7. Tapi, kembali dalam hari para orang tua, kita hadirkan kebaikan di keluarga dengan cara agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh di masa depan, mereka menjadi tidak reaktif terkait dengan kondisi yang ada. Saya melihat anak-anak muda yang mereka reaktif dan gampang sekali terpengaruh hoax, itu adalah mereka-mereka yang kurang berliterasi. Mereka yang kebenarnya tidak kreatif saat ini jadi mager, kondisi harus di rumah mereka tidak tahu apa-apa, itu karena mereka kurang berliterasi. Jadi, memang penting sekali bagaimana setelah kita menghadirkan anak-anak kita di masa depan yang terbaik. Jadi, kembali, mari Anda dan Bunda di mana pun berada, jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita. Itu saja mungkin, Kak Tanah. Luar biasa, Bunda Cinta. Terima kasih sekali untuk harapan dan motivasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menciptakan lingkungan yang ramah, literasi ini disambut baik oleh satuan kaut maupun oleh keluarga di rumah ya, Bunda. Sehingga ada simbiosis mutualisme yang terjadi lingkungan yang kondusif untuk menciptakan generasi muda, bangsa, nanti cinta-cinta memimpin yang cinta. Terima kasih, Bunda. Barangkali mau melanjutkan kegiatan untuk Provinsi Jawa Barat. Kami harus ketatang untuk menciptakan ruangan. Atur nunggu. Kemudian ya, Assalamualaikum, mohon pamit. Waalaikumsalam, Bunda. Terima kasih. Baik. Tadi kita sudah menyimak kebijakan dan inovasi dari tingkat Provinsi, Pak Bapak Ibu. Di Norasun, Ibu juga sudah ada Bunda Rukmini. Ingin belajar dari pengalaman kota Tasik Melayu, Bunda. Kalau Bunda Rukmini, tentu harus bilang pasti super kreatif sih, karena masih kreatif. Jadi yang disampaikan oleh Bunda Tasik Melayu itu tentu nggak menjadi bagian dari keseharian nafas dan jiwa Bunda ya. Nah, Bunda juga menciptakan Singbara dan Donita nih, Bunda. Boleh diceritakan, Bunda, tantangan apa yang ingin dijawab? Dan seperti apa hujannya? Mangga, Bunda. Terima kasih. Jadi kata nih, tantangan saya selaku Bunda Pak Ud Kota Tasik Melayu, secara garis besar ada dua. Yang pertama, eksternal, yaitu adanya bonus demografi yang pada tahun 2030 sampai 2045, jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Diperkirakan akan berjumlah 200 juta jiwa. Dan anak-anak kita yang saat ini duduk di bangku Pak Ud akan menjadi bagian dari penduduk usia produktif tersebut. Walau disebut bonus demografi, kalau tidak dipersiapkan dengan baik maka bukannya untung malah bisa buntung. Tentangan yang kedua adalah tantangan internal. Tugas untuk Pak Ud salah satunya adalah melakukan kerjasama secara berkala dan berkesenamuan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan Pak Ud berkualitas. Kota Tasik Melayu memiliki program kolaborasi unggulan yaitu si Udin yang merupakan akronim dari literasi usia dini. Program ini terdiri dari kedua kegiatan yaitu Domita Dongeng untuk Tata Usia Dini bersama Komunitas. Domita merupakan pembelajaran usia dini di luar satuan pendidikan Pak Ud. Berupa layanan bercerita Berupa layanan bercerita